Jordi Onsu terlihat menghadiri ulang tahun sang kakak ipar Sarwenda yang ke-31 pada akhir pekan lalu. Jordi Onsu ternyata tak datang sendirian. Terlihat Jordi datang ke acara ulang tahun Sarwenda bersama dengan Cita-Citata. Melihat pemandangan itu, Jordi Onsu ramai-ramai digoda karena mengajak Cita-Citata. Kedekatan Cita-Citata dan Jordi Onsu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran. Terlebih, akun gosip Instagram atlambeturah juga terlihat mengunggah video kebersamaan Cita-Citata dan Jordi Onsu. Ditanya terkait kedekatan sang adik dengan Cita-Citata, Ruben Onsu pun angkat bicara. Ruben Onsu mengaku tak melarang, malahan ia memberikan dukungan kepada sang adik Jordi Onsu. Ruben juga menyatakan bahwa sang adik tidak pernah bercerita soal kedekatannya dengan Cita-Citata. Ia juga mengaku tidak tahu bagaimana perkembangan dan sejauh mana hubungan diantara Jordi dan penyanyi dangdut cantik itu. Tapi kan kalau sekarang ini mungkin aja mereka baru acapan, baru deket, baru ini gitu. Jadi kalau seandainya saya mencampur diurusan lebih jauh, saya tidak mau membuat adik saya tidak nyaman. Iya, kalau saya, kalau dia bercerita tentang sama saya, ya baru saya kasih arahan gitu. Di mata Ruben Onsu sendiri, Cita-Citata adalah wanita yang baik dan ramah. Ruben juga menyebutkan pedangdut bertubuh mungil ini orang yang mudah berbaur dengan orang lain. Dan buat saya kan juga, ya karena Cita-Citanya juga, posisinya juga baru putus, jadinya rame aja gitu. Ya, gue bukan Tuhan sih, gue bilang coca sama kakek, gue gak ngaru lah. Pokoknya buat gue mah, sosok Cita yang gue kenal adalah wanita yang baik, wanita yang ramah gitu ya. Itu dibalikin lagi ke orang-orangnya gitu. Jadi ya kalau dia melihat orang itu baik, ya akan jadi baik. Ruben Onsu sendiri menyampaikan harapannya agar sang adik tidak buru-buru menikah. Ruben Onsu berharap sang adik naik pelaminan ketika sudah berusia 30 tahun, sama seperti dirinya ketika menikahi Sarawenda. Seperti diketahui, saat ini Jordi baru berusia 27 tahun. Kalau saya justru malah maunya dia jangan cepat-cepat sebenarnya. Tapi kan kalau dia itu ya, saya bilang ya di usia 30 lah, lu sama kayak gue nikahnya gitu. Jordi tuh sekarang baru 27, masih ada 3 tahun lagi lah. Kalau Jordi itu kan memang tipe anak yang gak bisa, lu sama ini ya meni gak bisa. Jadi dia harus dia yang adik mau ini. Gitu, jadi dia tuh berarti itu dekat hatinya dia. Dan dia sama sekarang ini belum ada omongan apa-apa yang lebih serius gitu gak ada. Tapi untuk ngobrol berdua saya sering, tapi untuk membahas tentang Cita dia gak ada ngobrol. Ruben Onsu tampaknya tak bisa berbicara banyak terkait kedekatan Jordi Onsu dan Cita-Citata. Mengingat Jordi sendiri belum bercerita sepenuhnya kepada Ruben Onsu. Ruben mengatakan di saat pesta ulang tahun Sarawenda, ia tak bisa banyak ngobrol dengan Jordi untuk menanyakan kedekatannya dengan Cita-Citata. Hal ini dikarenakan ayah tiga anak ini yang harus menemani tamu-tamu yang hadir ke pesta ulang tahun Sarawenda yang berisikan sahabat-sahabat dan rekan artisnya. Wenda cuman ngomong, dia cerita ke kamu. Aku balik tanya lagi, Jordi cerita ke kamu. Enggak. Oh yaudah, kayak gitu. Jadi buat aku, mungkin Jordi menunggu waktu yang pas. Mas kan kalau kemarin lagi ada pesta, jadi gue juga ngobrol sana, tamu sini, tamu sini, tamu sini. Jadi kalau gue ngobrol secara pribadi kan takutnya gak nyaman. Tapi yaudah, gue ngobrol juga sama Cita, ngobrol sama ini. Entah benar, entah tidak. Tetapi menurut informasi yang beredar, Cita-Citata adalah mantan kekasih Jordi Onsu. Yang dikabarkan kembali dekat setelah Cita-Citata putus dari Roy Gertz.